Hai K-pop lovers Laufe, seorang penyanyi terkenal dari Islandia, mengejutkan para penggemarnya saat ia mengungkapkan bahwa anggota BTS, Faye, secara pribadi menghubunginya di Instagram. Laufe dikenal dengan sound skape uniknya yang sering ia gambarkan sebagai jazz modern, perpaduan antara jazz pop dan bedroom pop. Sentuhan instrumentasi klasik dan progresi dalam lagu-lagunya menarik perhatian publik pada karyanya selama tahun-tahun awal pandemi COVID-19. Sebagai pencinta musik klasik dan jazz yang dikenal luas, tidak mengherankan jika Faye mengungkapkan apresiasinya terhadap musik Laufe. Pertama kali ia menyebut sang artis secara terbuka pada tahun 2022 ketika ia merekomendasikan lagu, Like the Movies, kepada seorang penggemar di Weverse. Sekitar waktu yang sama, ia juga menggunakan lagu yang sama untuk salah satu cerita Instagramnya. Sang artis merespon dengan berterima kasih kepadanya, dan setelah interaksi tidak langsung ini, Laufe mulai mengikuti Faye di Instagram. Faye terus menunjukkan apresiasinya terhadap musik Laufe, karena para penggemar menyadari bahwa ia telah berinteraksi dengan beberapa postingan pertunjukan langsungnya di feed Instagramnya. Sebuah klip yang kini muncul kembali dari TikTok Laufe telah mendapatkan daya tarik baru dari para army. Beberapa bulan setelah interaksi singkat mereka, penyanyi tersebut mengungkapkan bahwa Faye telah mengiriminya pesan langsung di Instagram pada bulan Februari, sekitar saat dia mulai mengikutinya. Pesannya singkat dan manis, sapaan sederhana yang diikuti dengan emoji tersenyum. Dia pun membalasnya dengan cara yang sama. TikTok lama ini kembali menarik perhatian karena rumor yang sedang berlangsung bahwa Faye akan segera merilis album solonya. Mengingat interaksi mereka yang sering dan selera musikalitas yang sama, army berspekulasi bahwa album Faye mungkin akan memiliki lagu yang menampilkan Laufe. Meskipun semua ini hanyalah asumsi dan rumor, para penggemar benar-benar berharap bahwa mereka dapat mendengar kedua artis ini di lagu yang sama suatu hari nanti.